Intro So, yo guys, balik lagi di channel Nike Reaper Guys Yang pada kali ini kita bakal membuat konten serius baru Ya ya teman-teman ya, jadi kemarin ada yang request di videoku yang bagi-bagi map Jadi ada viewer tuh yang request, bang, tolong buat konten kalau nemu dong bang Nah, sesuai janji aku gitu ya kan Biasanya kan aku sering bilang ke kalian, boleh kalian request konten apapun itu untuk next videonya ya teman-teman ya Karena selagi aku juga gak ada ide atau lagi gabut pas main survival gitu Jadi ada pengganti kontennya gitu teman-teman ya Nah, jadi langsung aja kita bahas juga ada peraturannya teman-teman ya Nah, jadi guys, ini konten sebenarnya ada peraturannya teman-teman ya Jadi peraturan yang pertama yaitu setiap kalian membuat tantangan dari kalau nemunya gitu ya kan Jadi kalian harus memakai hashtag kalau nemu gitu ya kan Kalian pakai hashtag di awal komen atau di akhir komentar teman-teman Nah, yang kedua adalah jangan terlalu barbar teman-teman ya tantangannya ya Pokoknya jangan terlalu barbar, jangan terlalu agresif, jangan terlalu ya gimana gitu ya kan Apalagi ini nih, teman YTku ini rata-rata mengerikan ini nih Pasti banyak dendam nih sama aku nih soal konten kalau nemu ya Tolonglah ampun ya, jangan lampiaskan dendam kalian ya kawan-kawan ya Tolonglah ya Nah, jadi kalian buat tantangannya yang masih oke-oke aja lah gitu ya kan Oke, yang next berikutnya Kalian mesti share video ini ke teman-teman kalian Supaya teman-teman kalian juga bisa ikut nonton video ini dan ikut menantang aku teman-teman ya Nah, jika lo video ini tembus 120 view aja ya teman-teman ya Jadi kalau video ini tembus 120 view aja dan tembus 20 like aja Maka aku akan jalankan 5 tantangan di next content teman-teman ya Kalau lo tembus Nah, pertanyaannya itu tembus apa enggak cuy Nah, oke guys, jadi supaya videonya ini gak sebentar banget Jadi kita bakal nunjukin apa aja sih progres aku selama ini di Creepyfall gitu ya teman-teman ya Nah, cuy yang pertama seperti yang kalian tau kemarin pas aku bagi-bagi tutorial untuk ngurangi lag Pasti kalian tengok bangunan ini teman-teman ya Ini sebenarnya bangunan ruang untuk enchant ya teman-teman ya Jadi aku kadang-kadang mau enchant apa-apa itu disini Jadi disini tempat buku nyimpan enchantnya Disini tempat lapis lazuli gitu ya teman-teman ya Jadi ya seperti itu Nah, guys, kita langsung bersambung ke sini teman-teman Waduh, ini World Creepyfall udah makin ngelag ya Oke, guys, jadi ini yang berikut bangunan ini adalah tempat bangunan aku untuk Apa namanya, farming-farming Netherworld gitu ya kan Jadi kadang-kadang aku suka buat potion Suka buat potion yang luhin gladier Terus kadang suka iseng Buat-buat potion yang bisa bikin cepat gitu ya kan larinya Nah, itu guys seperti yang kalian tahu Wow, wih gila udah matang aja Wih gila udah matang semua cuy Siapannya nih ya nanti aja Oke, guys, jadi disini ada dua Brewer stand ku ya teman-teman ya Yang satu maling dari Vilek Yang satu lagi hasil buatan sendiri gitu ya kan Ya, aku jujur-jujur aja gitu ya kan Ngapain takut ya kan Oke, yang berikutnya kita bakal memperkenalkan teman kita Tapi sayangnya dia udah menghilang cuy Kemarin tuh kan aku ada ininya Ada apa namanya Skeleton horse gitu ya kan Jadi ini sebenernya kemarin pernah ada Nanti aku share ya sekarang gambarnya ini teman-teman Nah, jadi itu kuda ini pertama kali kutemukan Pas lagi terbakar ini cuy Nah, ceritanya itu kemarin kan aku lagi bangun ini nih Lagi bangun Ya, tempat untuk ini apa namanya Ramuan Jadi pada saat aku lagi gali-gali di bawah tanah Itu ada di title di chatnya itu ada bacaan horse was apa gitu ya Was dead by flame atau gimana gitu ya kan Nah, jadi aku langsung ke atas tuh Pas aku lihat ke sini Anjir, udah terbakar semua cuy Udah gila lah Pokoknya ini pasti itu hancur banget nih cuy Ini terbakar habis guys Makanya seperti kalian lihat Lanternnya cuma tinggal 3 Ini juga kok terbakar pasti teman-teman ya Nah guys, seperti itulah Pas aku jalan-jalan lagi gitu ya kan Dari sini ke situ Apa namanya Aku tuh gak tau kan Pertama aku nengok disitu Gancur ada apa namanya Kayak skeleton horse gitu ya kan Jadi aku dekatin ya Kalian tau lah Kalau itu didekatin pasti kayak menyambar petir gitu ya kan Terciptalah langsung Pasukan-pasukannya cuy aja Mantep banget gitu ya kan Nah, tiganya itu Kalau gak salah itu ada 4 tersummon Nah, setelah itu Yang tiganya itu aku bunuh Karena aku gak kuat gitu ya kan Jadi yang satunya itu ngebug Pas itu nyangkut disini cuy Dinyangkut disini Tapi pas itu aku pecahin kacanya Jadi sebelum itu kan aku siapin dulu nih tempat kan Aku gali-gali dulu gitu Udah jadi Dan ya seperti itulah Tapi ini sebenarnya Kalau kalian tanya Bang, kemana itu? Kok penunggangnya hilang? Skeletonnya hilang gitu ya kan Nah, iya seperti itulah teman-teman Aku kemarin tuh lupa mau matiin Beralih ke mode heart Dari peaceful ke heart Karena barusan dari nether cuy Karena jujur di nether itu Tempat aku nge-spawn guys Tempat paling berbahaya di main Ngerap loh guys Tadi kalau di java Kita nge-spawn di bioma Basalt biome Oke lah Ini di bedrock Kadang-kadang aja Kita skyward aja belok-belok cuy Ini cuma nge-parator gitu ya kan Kalau di java oke lah Tapi kalau di bedrock Eh, mampus lah Baik guys Kita langsung squee ke bangunan berikutnya ya teman-teman ya Nah, yang berikutnya ini teman-teman ya Ini sebenarnya asal-asal kubuat ya cuy Ini asal-asal kubuat Yang penting jadi-jadilah situ ya Nge-lag-lag lah situ Ya, lagi gak niat aku cuy Buat bangunannya guys Tapi kata-kata kawan-kawan ku marah Kalau aku bilang ini jelek gak tau entah kenapa ya Ah, gila lah Nah, jadi sebenarnya tempat AFK Fishing Farm teman-teman Aku tuh pake Apa namanya Teknik dari siapa ya Mungkin kayaknya oeng-oeng ya Youtuber oeng-oeng Lupa gue Tau ya siapapun lah yang pernah buat teknik ini Nah, jadi aku pake teknik itu Dan lootnya itu lumayan banget cuy Sampai aku punya dapat banyak buku enchanting Untuk bisa aku ngencan-ngencan yang paling-paling cantik gitu ya teman-teman ya Nah, ini ada 3 lantai Jadi ini lantai pertama Untuk tempat aku farming Lantai kedua Disini tempat aku nyimpan semuanya gitu ya Ini Wow Lumayan ya Ini udah lumayan lah teman-teman Dan ini lantai terakhir Disini tempat aku tidur Kalau misalnya kan Udah malam Tapi Kan kadang-kadang aku tuh suka mancing dari pas bangun pagi Sampai malamnya gitu ya kan Sampai bener-bener dapat banyak gitu Nah, jadi Aku sempatkan lah Kalau mungkin bisa tidur disini ya Tidurnya di lantai 3 gitu ya kan Baru besoknya adventure lagi Entah kemana gitu Oke guys, kita lanjut ke bangunan berikutnya teman-teman Nah guys, ini adalah bangunan yang Bangunan untuk tempat aku nyimpan panah ya teman-teman ya Jadi ini Hasil dari farming dari FK Fishing Farm juga Cuma Apa ya Kadang juga kan ada tuh Skeleton-skeleton yang aku tembak Pake ini kan untuk bow Jadi kadang aku tembak itu kan Kadang ada yang ngedrop Atau mungkin aku pedang Kadang ada yang ngedrop gitu ya kan Jadi kadang Gak semua sih Baunya bekas dari FK Fishing Farm Kadang juga ada yang dari Ya, dari skeleton lah gitu ya kan Oke guys, mungkin kita tidur dulu sebelum kita masuk ke bangunan berikutnya Oke cuy, nah jadi ini adalah tempat aku meletak sementara ya villager ya Rencananya sih ini mau aku jadiin villag tempat ini cuy Cuma ya Kemain kan aku tuh sempat iseng-iseng mau ngadain raid gitu ya kan Perang sama villager gitu Tapi sayangnya pas ngedrop itu Spawnnya malah dibawa Jadi ya kayak gitulah temen-temen Aku kadang agak mok gitu ya kan mager Mau nyarat-nyarat ke bawah-bawah gue gitu Terus Ngabis-ngabisin waktu Yaudah lah Jadi ini sebenarnya projectnya bakal aku pindah temen-temen ya Jadi ini bakal ku ancurin Dan bakal aku pindah kesininya nanti tuh ya guys ya Wow Jadi nanti ceritanya bakal ada villag yang ada di atas langit gitu ya ceritanya temen-temen ya So disini udah ada tumbalnya Astaga sakitnya Padahal dia doang loh So guys jadi beginilah penampakan sementara ya temen-temen ya Jadi ini belum jadi total ya Ini cuma setengahnya aja Oke guys langsung aja kita penutupan Oke guys jadi segini aja video kita pada kali ini ya temen-temen ya Jadi bagi kalian jangan lupa untuk ngasih langsung tantangannya ya temen-temen Dan aku juga lagi buru-buru dan langsung aja ya guys ya Salam penutup dari Night Creeper And see you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax